Pada satu titik, saya pernah merasa tidak ingin melanjutkan karir sebagai guru. Walaupun background pendidikan saya memang harusnya menjadi guru. Namun jauh dulu buk hati saya yang paling dalam, saya ingin menjadi seorang dokter. Hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya powerful personal banking untuk praktek public speaking. Khususnya untuk bapak dan ibu, para guru, SMP, mata pelajaran IPSC yang ada di Sumantara Barat. Sudah siap? Siap! Apa yang orang bicarakan tentang kita di belakang kita, itu adalah personal branding kita. Ketika ada persamaan cara pandang dari kita terhadap diri kita dan dari orang lain terhadap diri kita. Itulah powerful personal brand. Siapa kira-kira orang di ruangan ini yang terlihat sederhana, pendengar yang baik, ceria? Oke pertanyaan saya, sudah ada pasangan hidup? Bapak ibu, adakah yang sedang berburu menantu? Teks, konteks, durasi. Pesannya apa? Hal-hal apa yang melatar belakangi kenapa pesan itu penting untuk disampaikan? Kepada siapa? Dimana? Kapan? Itu adalah konteks ya. Baru kemudian durasi. Ini penting banget. Pada saat kita praktis-praktis and praktis, kita akan punya cara penyampaian yang lebih strategis. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Dan itu merupakan seni. Sama pesannya, tapi karena cara penyampaiannya beda, membuat Anda kemudian merasa, ya ini pemimpin yang saya mau, ya ini pemimpin yang saya cari. Bagaimana caranya dalam satu menit, waktu yang sangat terbatas, ceritanya sudah tersampaikan dengan baik? Pemicara pertama, are you ready? Saya sebenarnya adalah lulusan dari Sarjana Ekonomi. Anggi akan menorehkan senyuman di seluruh orang-orang terkasih yang ada di sini semuanya. Sehingga Allah membenuhkan ini, saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam TOT. Dan ternyata dengan keikhlasan, waktu berjalan, kami menjadi profesi yang dihargai di masa sekarang dengan penghasilan yang sangat luar biasa. I will say, I will be a teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, orang-orang yang luar biasa. Khususnya bertemu dengan Mbak Putri dari sinergi bicara itu luar biasa banget. Beliau memberikan trik bagaimana cara berbicara di depan umum. Yang intonasinya diinginkan oleh semua guru, bisa menyampaikan dengan bagus kepada siswa di sekolah. Terima kasih Bank Indonesia, semoga tahun depan acaranya berjalan kembali. Lubia, sege, lubia, tage, urang-rawa, cinta, bangga, 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 rupiah. Terima kasih Bank Indonesia, semoga tahun depan acaranya.